Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Gak ada yang boleh bilang saya mau, saya mau ya Soalnya ini untuk istri nih Wah ada ini, keren banget Wow keren banget Ini siapa yang kasih? Ada di belakang lagi? Dari ibu, enggak pak Kali ini beda Ini hebatnya saya pak Saya sudah bisa hadirkan orangnya ada di tengah-tengah penonton Wah hebatnya dia Oh kalau gitu ini namanya Bu Erna Bu Erna Ya saya tahu Bu Erna Narasumber berikutnya kan ya Ya terima kasih selamat datang di acara Kik Andy Jadi ini Produk-produk apa ini Bu Erna? Ini aksesoris dari Kik NTT Emang ibu dari NTT? Ya dari NTT Oh ya seharusnya bisa ketahuan ya Dari tenunnya Siapa mau ini? Waduh mauan Siapa mau yang ini? Oke terima kasih Bu Erna Silahkan duduk Jadi usaha Bu Erna memang usaha aksesoris Aksesoris Seperti yang ibu pakai ini Dari kapan itu? Saya mulai usahanya itu dari 2016 Oh cukup lama ya Ya lumayan Dari 2016 Oke dan semua bahan ini Dikombinasikan dengan bahan asli dari NTT ya? Ya Jadi ada etniknya gitu lah Etnik NTT Terus NTT Jadi ada saya buat dari kain tenun Sisa-sisa kain Dulunya saya bisa dapat kain tenun Dari hasil Misalnya dibuat baju Kan kainnya sisanya itu mereka buang Percahnya gitu Percah Nah itu saya olah Saya buat aksesoris Awalnya seperti itu? Ya Sama Apa namanya Mutisalak ini Mutisalak ini perhiasan orang NTT Kalau Mereka masuk minta gitu Kayak minang Oh melamar Ya melamar itu Mereka pakai kayak gini Jadi ibu sedang melamar saya? Ibu pakai itu Iya Tapi buat apa itu Bukan sesajang Seserahan Iya Jadi kalau misalnya pas Masuk minta Panikah gitu Mereka pakai kayak gini Kalau semua pakai gitu Menunjukkan bahwa mereka sedang meminang Iya Oke menarik ya Ini karena dikaitkan dengan Adat etnik ya Menarik sekali Nah Ibu sendiri belajar Untuk Ini desainnya siapa yang desain? Ini saya sendiri Ibu sendiri yang bikin sebagus ini Bukan Bukan Merendahkan Tapi Belajar dari mana? Mungkin ini turunan dari ibu Ibu dulu guru Punya darah seni? Ya Seni Apa dulu? Jadi guru kayak keterampilan gitu Oh Ibu dari Jawa Terus guru keterampilan Kayak ngajar-ngajar Masak Buat jahit Mungkin nurun ke saya Nah Saya dengar Dulu Suami Keberatan ya Ibu Erna Punya kegiatan seperti ini Awal mulanya itu Saya memulai usaha ini Saya itu dipilih Menjadi penerima tamu Dalam acara gereja Oke Jadi Kebetulan saya kan asli Sumba Jadi saya pakai tenunan Sumba Nah Aksesorisnya itu saya tidak punya Jadi waktu itu Saya terpikir Ketika saya mencari Itu saya tidak ketemu Maksudnya aksesoris yang pas Jadi saya berpikir bahwa Kenapa saya tidak membuat? Kenapa saya tidak membuat Terus Karena pengalaman ini ya Ya Bahwa waktu mencari aksesoris Tidak ketemu Ya Tiba-tiba Wah ini peluang Peluang Jadi Saya coba Ngomong sama suami Pak Gimana kalau saya memulai usaha aksesoris Nah Respon dari suami itu Dia berpikir bahwa Saya itu mampu Membuat aksesoris Maksudnya Saya punya Bakat tidak membuat aksesoris Dia meragukan ini ya Meragukan Jadi saya bisa Apa iya istriku Punya bakat untuk bikin aksesoris Terus Apa ada orang yang beli Oke Pertama Apa istriku mampu membuat Mampu Berarti dia tidak mengenal ibu dengan baik ini Itu Coba dikasih SP1 dulu nih Iya Tapi saya tidak berani usulkan dicerai Oke Terus Dia takut tidak ada yang beli Takutnya tidak ada yang beli Jadi dia tidak mau kasih uang Tidak kasih uang Keterlalu Terus Kebetulan saya itu lagi pegang uang belanja Jadi 2 juta Dari modal 2 juta itu Saya ambil Tanpa sepengetahuan suami saya Jadi buatnya diam-diam Dan tanpa sepengetahuan suami dulu Awalnya Tahu Suami tahu lihat Tahu di mana duitnya Saya bilang itu saya pinjam dari saudara Itu alasan pertama Kenapa saya memulai usaha itu Karena saya berpikir bahwa Ini kan peluang Iya Kenapa tidak Terus yang kedua Karena suami tidak percaya Saya ingin buktikan kepada dia bahwa Saya bisa Dan saya bisa Terus yang ketiga itu Pesan dari bapak Bapak itu Orang tua ini Ya orang tua Bapak Bapak sekandung saya Bapak itu disumbah Jadi Waktu saya sudah menikah 2010 Bapak bilang gini Rambo Erna Bapak itu Tidak menyesal Bahwa Bapak sudah menyekolahkan kamu Sampai sarjana Waktu kamu sudah menikah Kamu itu tidak kerja lagi Bapak berharap bahwa Kamu itu bekerja Apapun pekerjaan kamu Entah menjual kue Entah Menjual Apa pokoknya Kamu harus bekerja Harus ada usaha Ya Jadi Bapak berharap bahwa Kamu itu tidak bergantung Pada manusia Jadi apapun Kamu harus berusaha Untuk Mandiri Kamu hanya bergantung Kepada Tuhan Jadi Bapak bilang gini Kalau kamu duluan Maksudnya itu meninggal Kalau kamu duluan Itu tidak apa-apa Tidak ada masalah Suami kan bekerja Kalau suami duluan Berarti kamu susah Jadi Bapak itu Pengen bahwa Kamu itu mandiri Dan tidak bergantung Kepada siapa-siapa Tapi bergantung Hanya kepada Tuhan Nah Nasihatnya Ya nasihat Dari Bapak seperti itu Sehingga Saya berusaha Membuktikan kepada suami Bahwa saya mampu Saya bisa dan Laku Ya laku Dan sampai sekarang itu Dia tahu bahwa saya bisa Nah tapi Dalam perjalanan waktu Itu lama Baru dia percaya Karena setiap saya membuat Itu dia marah Karena orangnya itu kan Buang-buang aja Buang-buang waktu Ya Buang-buang waktu Terus orangnya itu Tidak suka yang kotor Tidak suka yang berantakan Rumah jadi berantakan Gara-gara ini Ya Kalau orang aksesoris itu Kan tidak bisa Yang namanya rapi Jadi kalau Berantakan itu Idenya muncul Jadi kalau rapi itu Idenya justru Macet Macet Jadi setiap kerja Dia suruh Rapikan Rapikan Nah kalau udah rapi Mau buka lagi Malas Nah seperti itu Jadi Wah jadi agak Konflik lah ya Waktu itu ya Jadi itu Saat 2017 Saya pameran pertama Ada ekspo gemit Di gereja Itu saya pameran Sekitar mungkin Lima hari Empat hari Lima hari Itu saya dapat Uang lapan juta Dari Penjualan aksesoris itu Apa reaksi suami Gimana Reaksi suami Akhirnya percaya Tadinya itu Dia tidak mau Antar untuk Pameran Kan angkat barang Ke tempat pameran Terus balik lagi Itu tidak mau Tidak mau bantu Karena dia pikir bahwa Kayak Sesuatu yang Ini orang mau beli apa tidak Sia-sia Bawa-bawa waktu Sia-sia Tapi Buat saya Saya harus berusaha Saya harus buktikan bahwa Saya bisa Baik stop sampai disitu dulu Karena kita mau lihat Apa yang Anda lakukan Mari kita simak Tayangan berikut ini Sektor UMKM memiliki Peran tersendiri Dalam memajukan Industri fashion Di Indonesia Seperti yang dilakukan Oleh Erna Minarni Hunga Pemilik Ena Craft Toko aksesoris Kas NTT Yang berada Di Kupang Nusa Tenggara Timur Erna Memanfaatkan Sisa kain Tenun NTT Dan Mutisalak Untuk dibuat Aksesoris Seperti Anting Kalung Dan lain sebagainya Diawali pada Tahun 2016 Kala itu Erna mengikuti Acara di gerejanya Yang harus Menggunakan Baju ada Perempuan asal Sumba ini pun Mengalami kesulitan Mendapatkan Aksesoris Kas daerahnya Disinilah Ia berinisiatif Untuk membuat Sendiri Dan menjadikannya Bisnis Baginya Saat itu Merintis Usaha Tidaklah mudah Suaminya pun Sempat Meragukan Kemampuannya Awal-awal itu Para Awal kan Saya ragu Tapi Dengan Berjalannya Waktu Ya saya Menduk Bekerja Kisah saya Ya saya Senang Itu juga dapat Membantu Kehidupan kami Di dalam Rumah Ya mungkin Mungkin Kalau misalnya Ini Semangat Dengan Bihar 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 Perempuan Berusia 47 tahun Ini Tak Pernah Patah Arang Ia Memasarkan Produknya Melalui Media Sosial Perlahan Tapi Pasti Ena Craft Pun Semakin Terkenal Dan Mulai Mengikuti Pameran Di Daerahnya Maupun Skala Nasional Dari Usahanya Ini Sekarang Erna Mampu Meraup Pundi-pundi Uang Yang Berhasil Membantu Ekonomi Keluarga Terutama Saat Masa Pandemi Yang Dimana Suaminya Terkena Imbas Dari Pandemi Erna Membuktikan Jika Usaha Dan Niat Hasilnya Pun Akan Berbuah Baik Jadi Pembelinya Ini Dari Mana Jasi Sekarang Ini Kalau Sekarang Ini Dari Kupang Ada Terus Kebetulan Kakak Saya Juga Punya UMKM Dari Salatiga Jadi Dia Membantu Usaha Saya Juga Untuk Promosi Di Salatiga Terus Dia Punya Teman Di Belanda Jadi Itu Produk-produk Saya Juga Sempat Dikirim Ke Belanda Terus Kok Bisa Ikut Di Percaya Projects Juga Ini Jadi Kemarin Saya Itu Di 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 Dari DP3A Jadi Kemarin Itu Saya Menjadi Pelatih Dari Pelatih Aksesoris Di Ibu-ibu Korban Kekerasan Jadi Saya Sempat Memberikan Mereka Pelatihan Kami Masuk Dalam Grup Terus Ibu Kabitnya Itu Memberi Informasi Untuk Saya Mencoba Untuk Daftar Ke Bantuan Ini Saya Coba Mencoba Memasukkan Proposal Seperti Itu Dan Dan Saya Keterima Dan Saya Lelos Saya Ingin Tahu Dananya Dipakai Untuk Apa Dananya Kebetulan Saya Pakai Untuk Beli Mesin Neci Mesin Obra Sama Kain Tenun Salah Satunya Saya Buat Kayak Gini Obibel Jadi Manfaatnya Besar Sekalilah Ya Kalau Kedepan Apa Mimpi Yang Diwujudkan Kebetulan Kakak Saya Ini Menyuruh Saya Untuk Membuat Sofa Set Sofa Jadi Bantal Bantal Sofa Itu Dikreasikan Sama Tenun Jadi Kebetulan Kan Kemarin Saya Belum Punya Mesin Obras Jadi Pas Kakak Saya Suruh Untuk Buat Sofa Sama Home Dekor Pas Saya Dapat Bantuan Jadi Semua Terus Berkat Berkat Tuhan Itu Memang Pas Luar biasa Tentu Banyak yang bertanya-tanya Apa itu Percaya Projects Kok ada Pendanaan Inisiasi dari Grab Kerjasama dengan Benibike Dan Womenpreneur Community Itu Apa Mungkin ada diantara Teman-teman yang hadir disini Aku juga pengen ikutan Atau yang nonton acara ini Aku juga pengen ikutan Apakah masih ada Dan bagaimana Kriteriannya Nanti saya akan undang Teman-teman yang Menginisiasi Percaya Project Terima kasih Bu Erna Kita rehat sinak Saya akan segera Kembali Ini berangkat dari Observasi kita Sebenarnya nih Melihat masyarakat Indonesia Di masa pandemi Kok Keliatannya Gigih banget Gitu ya Dan kalau jatuh Bangun lagi Jatuh bangun lagi Usaha terus gitu ya Gak kenal lelah Gak kenal menyerah Yang mendasari Ternyata adalah Modal yang ada dalam diri Modalnya tuh percaya dulu Gitu Terima kasih Terima kasih telah menonton!